Pemirsa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo pada bulan September 2023 terjadi kenaikan nilai tukar petani atau NTP sebesar 108,27 atau naik 1,60% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo bahwa nilai tukar petani NTP Gorontalo pada bulan September 2023 sebesar 108,27 atau naik 1,60% dibandingkan nilai tukar petani bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima oleh petani atau IT naik sebesar 1,01% sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB turun sebesar 0,58%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Muhammad Muhadif menyampaikan nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani atau IT terhadap indeks harga yang harus dibayar oleh petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan ataupun daya beli para petani di pedesaan. Nilai tukar petani NTP juga menunjukkan daya tukar dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada bulan September tahun 2023 terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Gorontalo sebesar 0,93% yang disebabkan oleh turunnya indeks pada kelompok makanan, minuman dan bakau, kelompok penembahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Gorontalo pada bulan September tahun 2023 sebesar 110,62% atau naik sebesar 0,89% dibandingkan NTUP bulan sebelumnya. Dari 10 provinsi di bagian timur Indonesia, 8 provinsi mengalami kenaikan nilai tukar petani. Kenaikan nilai tukar petani tertinggi pada bulan September tahun 2023 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yakni sebesar 4,17%, dan penurunan nilai tukar petani tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat, yakni 0,90%. Tuan Uda Indrajit Uno, TVRI Gorontalo